Intro Assalamualaikum, halo teman-teman Kali ini saya akan mengulas atau mereview ban berlabel Giant Quicksand Ukuran 27,5 dengan lebar 2.0 Ban ini diproduksi oleh Kenda, made in China Saya akan pasang ban ini di salah satu sepeda saya Yaitu Polygon Premier tahun 2016, frame 27,5 berukuran S Polygon lama nih teman-teman, masih ada yang punya nggak? Atau mungkin dulu sempat punya? Ban yang terpasang saat ini nih, adalah ban off-road berlabel Trax Keluaran Daily Tire berukuran 27,5 x 2.1 Ini adalah ban bawaan sepeda ini nih teman-teman Saat pertama saya beli, di tahun 2016 Oke, saatnya kita ganti ban ini dengan ban yang baru Giant Quicksand, ukuran 27,5 x 2.0 Ban ini bertipe tanwall atau skinwall yang diperuntukkan untuk medan atau trek gravel Memiliki kembangan yang halus Sehingga, sangat cocok untuk melibas trek kerikil atau tanah Selain itu, dengan tekstur kembangan ban yang halus ini juga membantu kita melibas trek aspal Tau dong rasanya kalau lagi gue pakai ban off-road di jalan aspal Beratnya kayak gimana? Harusnya sih, ban ini bakalan lebih laju ya saat digunakan di trek aspal Kenapa? Karena tekstur kembang ban yang halus ini menjadikan beban gesekan ban ke aspal tidak terlalu berat teman-teman Sehingga dapat melaju lebih cepat dibanding dengan ban yang berjenis off-road Yang kembangannya memang lebih besar dan kasar Bagian samping dari ban ini lebih tipis dan lebih lentur Walaupun tipenya bukan kevlar Tapi memiliki bobot yang ya masih terbilang ringan lah teman-teman Jadi bagi teman-teman yang punya rencana atau ada rencana mau ganti ban MTBnya dengan ban yang tetap berukuran besar Namun kepingin kembangan bannya itu jadi lebih kecil atau lebih halus Nah teman-teman mungkin bisa coba nih ban ini Tapi itu kembali lagi ke selera, budget, dan kebutuhan masing-masing aja ya teman-teman Kalau saya sih jujur beli ini karena memang butuh ban dengan kembangan yang lebih halus Biar saat lewat jalan aspal tidak terlalu berat dan tidak terlalu capek Di samping itu pastinya tidak perlu khawatir saat melibat trek gravel dan tanah Kenapa pilih yang tipe tanwall atau skinwall? Ya karena menurut saya tampilan sepeda jadi lebih klasik Dan lebih enak dilihat aja sih Kebetulan ban ini saya dapatkan dengan harga miring di online shop toko hijau ya teman-teman Karena dibanding dengan ban merek lain yang sejenis Harganya lumanyun Lumanyun mahal Contoh referensi dari miring lain yang bisa kalian jadikan pilihan yaitu Nomor 1 adalah Swalby Allround Dengan kembangan halus berbintik Jadi ada bintik-bintiknya nih Yang kedua adalah Swalby G1 Nah kembangannya bintik juga Tapi lebih halus daripada Swalby Allround teman-teman Yang ketiga mungkin kalian juga bisa pilih Maxis Refuse Nah Maxis Refuse itu dia lebih halus lagi daripada Swalby G1 Ya lebih halus Hampir mirip lah 11-12 Ketiga ban tersebut tersedia dengan tipe tanwall atau skinwall teman-teman Ya maksudnya di sampingnya itu warna coklat ya Kalau skinwall atau tanwall itu seperti itu Ada juga sih yang berwarna hitamnya gitu Dengan ukuran 27,5 x 2.0 Nah kalau ternyata nih ada info lain ya Info lain dengan ban merek lain yang sejenis Kalian punya referensi atau kalian ada info lain Silahkan berbagi info di komentar ya teman-teman ya Oke segitu saja ya Demikian ulasan dari saya Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Mohon maaf jika ada kesalahan Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Tetap semangat Salam olahraga Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton